Hai jik bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel jika seharian salam jake Oke teman-teman kali ini kita akan membersihkan kuku tapi dengan cara yang berbeda kali ini kita membersihkan kuku dengan menggunakan kita dulu punya kita menggunakan ini teman-teman nah disini teman-teman saya akan menggunakan ini untuk membersihkan kuku dan setelah saya membersihkan kuku saya akan menjelaskan kepada teman-teman Apakah ketika kita sudah menggunakan pasta gigi itu akan membuat kuku kita lebih cerah membuat kuku kita lebih kuat itu nanti saya akan menjelaskan setelah saya menggunakan ini teman-teman namun sebelum lanjut silakan teman-teman dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe karena yang subscribe anda akan mendukung channel ini untuk upload setiap hari hanya untuk anda teman-teman dan jangan lupa klik tombol like jika teman-teman suka ya dan jangan lupa di share ya supaya banyak yang mengetahui manfaatnya ketika memang ini nanti bermanfaat untuk kuku lebih kuat ataupun yang tidak bermanfaat setidaknya teman-teman mengetahui info dari saya dan silakan teman-teman berpendapat di kolom komentar dengan sopan Oke teman-teman kita lanjut saja seperti apa namun sebelumnya saya sudah siapkan pasta gigi kemudian setiap gigi bekas dan wadah-wadahnya saya cuma bukannya dipandasinya saya cuma siapkan untuk ayat ya kita lanjut saja Oke teman-teman kita lanjut bersihkan kukunya pakai ini yang tadi sudah saya perlihatkan setelah lebih dahulu Oke kita lepas kemudian kita langsung saja mana bagusnya ya kita langsung saja kasih sedikit demi sedikit ya sedikit aja jangan ya secukupnya secukupnya teman-teman kita cepat-cepat saja kemudian disini tadi saya di sini sedang menuangkan air tidak terlalu banyak oke kita gosok-gosok teman-teman ini Hai ini saya kasih masih cepat saja Oke lihat ya teman-teman kemudian di dalamnya maaf teman-teman sebelumnya tadi saya lupa memperlihatkan eh apakah kuku saya tadi sebelumnya kotor bagaimana memang tadi ada kotorannya tapi saya lupa perlihatkan kepada teman-teman oke kita lanjut saja bagaimana nanti hasilnya kita gosok yang diluarnya teman-teman ya yang diluarnya nah semua-sama ya oke nah setelah itu di dalamnya lagi teman-teman mana ya di sini ya ya di dalamnya semua supaya timbal balik gitu oke teman-teman tinggal kita cuci oke oke saya cuci langsung saja di sini kebukan ini isinya pakai air biasa saja ya oke sudah saya cuci teman-teman kemudian kita pakaikan tisu kita lihat hasilnya bagaimana oke teman-teman inilah hasilnya kita lihat ya kalau menurut saya sih ini memang agak lebih kelihatan cerah ya udah kelihatan lebih cerah dari yang sebelumnya sebelum saya menggunakan tadi pasta gigi lebih cerah namun namun disini teman-teman kalau dibilang masalah kuatnya eh saya rasa tidak terlalu kuat dengan menggunakan pasta gigi jadi salah satu untuk sebagai pasta gigi itu yang mungkin pernah teman-teman lihat bahwa menguatkan atau menebalkan saya lihat disini itu tidak malah istilahnya lebih tipis kalau menurut saya yang saya rasakan teman-temannya kemudian disini pun ketika sudah agak kering sudah agak kering dia itu lebih kayak kulit kekeringan bagaimana kulit kekeringan ya seperti misalkan kulit yang tanpa embodi dia bersih tapi tanpa embodi jadi kayak kelihatan kurang vitamin gitu nah beda ketika kita menggunakan jeruk nipis atau balimbing buluh dia agak lebih kelihatan kering disini teman-teman dia lebih kering dan dia sudah mulai kelihatan agak semua salah-salahnya itu putih-memutih-memutih tapi disini seperti misalkan kita sudah memakai sabun dan kita tidak memakai embodi seperti itulah apa jadinya ini teman-teman jadi mungkin ada baiknya ketika sudah menggunakan pasta gigi ya kita menambahkan sedikit minyak apa-apa itu atau minyak apa tapi disini lebih kelihatannya lebih mengkilap ya kalau di kamera kelihatannya lebih mengkilap tuh tetapi secara langsung saya lihat dia memang mengkilap tapi dia agak kekeringan begitu teman-teman begitu penjelasannya ini real jika teman-teman kalian merasa ini bermanfaat info ini bermanfaat silakan teman-teman share kepada teman-teman yang lain supaya banyak yang tahu info ini ya mungkin cukup itu saja dari saya teman-teman eh ya sampai disini sajalah jumpa kita kali ini semoga ini bermanfaat salam jad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati